halo halo disini saya akan memperlihatkan kepada anda rangkaian cas aki yang tidak buat aki jadi bengkak disini rangkaiannya ada microcontroller ada stabilizer ini ada power supply ada voltmeter dan ampermeter kemudian disini untuk jalur-jalur output ini untuk input dari arus tegangan PLN ketika kita mau charge tinggal dicolok kemudian ini jalur ke aki alat ini bisa digunakan sebagai pengganti cas aki dimana ada beberapa teman yang mengeluh karena cas aki nya cepat rusak jadi disini saya coba merangkai suatu alat yang bisa menggantikan cas aki cas aki ini memiliki alat sebuah microcontroller dari cas aki ini memiliki sebuah alat microcontroller dimana ketika aki tegangannya sudah full maka dia akan memutuskan arus cas ke aki sehingga anda tidak perlu khawatir masalah aki cepat rusak kita langsung saja coba nah ini sudah ini lampunya ini sudah menyala artinya power supply nya bekerja untuk mengisi cas aki ini adalah tegangan dari aki dan ini adalah tegangan output yaitu 12 volt alkama dua selanjutnya kita coba Nyalakan ampli nya jadi ketika sewaktu-waktu kita asumsikan di gerung walet kita itu sedang mati lampu coba kita cabut tegangannya maka ampli tetap menyala tanpa ada jeda jadi kabel ini sudah tidak digunakan lagi jadi rangkaiannya full DC jadi aman ampli lebih awet nah sini tagangan aki 13,1 di stabilikan oleh stabilizer ini sehingga menjadi 12,3 karena seperti yang kita ketahui bahwa ampli ini membutuhkan tagangan 12 volt nah disini kita bisa melihat juga berapa ampere yang digunakan oleh ampli ini ampli ini menggunakan 0,23 ampere alat ini bukan hanya untuk digunakan pada amplifier namun bisa digunakan juga untuk aplikasi pada kamera CCTV jadi ketika di rumah teman-teman sedang terjadi pemadaman PLN disini ada yang siap membackup siap membackup peralatan CCTV anda ini sudah dicabut ampulnya masih nyala mohon maaf jika rangkaiannya masih abal-abalan mohon maaf jika rangkaiannya masih abal-abalan ini jalur ke aki sebenarnya ini ada aki ini ada unitnya dan ini ada ampulnya kita colok lagi disini power supplynya bekerja dan siap mengisi tagangan ke aki kembali oke semoga videonya bermanfaat jika ada pertanyaan soal alat ini maka saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya pada kolom komentar video ini dan apabila teman-teman ingin menambah pengetahuan masalah budidaya walet maka silahkan jelajahi channel ini di channel ini terdapat banyak video-video yang membahas mengenai budidaya walet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati